Pemirsa Perbincangan Selamat malam Mbak, selamat malam Mbak-Mbak semua Ya di studio kami saat ini sudah ada Mas Reza Indragiri, kemudian ada Pak Pribu Diartanur, kemudian ada juga Pak Asep yang merupakan ayah korban, ayah almarhum, ada Ibu Putu Elvina juga Pak dari KPAI Pak Iqbal kami ingin mengetahui update terbaru terkait dengan kasus di Cengkareng seperti apa, apakah sudah ada temuan-temuan baru lainnya Pak Iqbal? Selamat malam Mbak Reza Ibu Putu, Pak Tri dan ayah korban kami berduka, mudah-mudahan Bapak dan keluarga tabah Tapi insya Allah kita akan segera mengungkap kasus ini dengan bantuan doa semua tentunya dengan upaya-upaya tim Jadi terbaru kita sedang melaksanakan penyisiran lokasi kediaman potensial suspek ya Atau dia juga menjadi tersangka pada kasus pencampulan dan kasus psikotropika pada kami Tapi belum kami tetapkan tersangka pada kasus pembunuhan, yaitu inisial A ini Dan semua barang bukti jejak-jejak yang ada di lokasi sudah dari awal kita analisa Dan tentunya dicocokkan dengan semua alat bukti yang ada, halibi-halibi, keterangan-keterangan Dan juga ada CCTV yang kita sudah analisa sebanyak 18 CCTV Dan penyisiran tempat lokasi PKP, tempat ini bergara Terus kami berasumsi bahwa lokasi eksekusi ada di beberapa tempat Sudah kita lakukan, intinya kita sudah maksimal melakukan hari ini Ada beberapa jejak-jejak yang potensial pola DNA-nya cocok gitu ya Maksud cocok itu dapat dibaca Itu sudah dianalisa oleh laba gemporensi kami Di Pustokrespori Terus juga ada yang identik dengan potensial suspek ini Tetapi kita tidak serta-merta percaya Kita akan lakukan lagi analisa DNA tersebut Dan juga tentunya tadi saya ulangi Akan juga mensinkronisasikan dengan semua alat bukti yang sudah kita miliki Jadi intinya kita malam ini Tim sudah akan menyimpulkan dan akan melakukan gelap Gelap saya akan memfokuskan siapa sebenarnya tersangka Pembunuhan daripada Ananda Putrin Torpozia ini Pak Iqbal, informasi yang beredar bahwa pelaku ini sebenarnya tidak sendiri begitu Dalam melakukan aksinya terhadap almarhum Putri PFN ini Apakah memang ada kemungkinan atau kecurigaan-kecurigaan seperti itu Pak Iqbal? Begini, saya tidak bisa menyampaikan dulu Tidak sendiri atau sendiri Yang jelas bisa sendiri, bisa tidak sendiri begitu ya Intinya Yang pasti Saya menarik ke belakang dulu bahwa Korban Ananda PNF Tidak dipaksa pada saat pulang sekolah Jadi ada semacam volunteer sukaret Karena dipanggil Tidak dipaksa maksudnya diajak secara langsung begitu? Iya, suka rela Jadi suka rela Jalan kenapa? Kita sudah coba pelajari Di dekat sekolahan itu Itu sangat rame Kalau misalnya dipaksa Itu pasti akan rame sekali Motif penculikan sangat tidak mungkin Kami juga sangat tidak mungkin Tetapi orang-orang yang kenal Nah, dari sini kita mencocokkan dengan semua hasil pengolahan laborator forensik kepolisian Nah, diduga orang yang kami curigai adalah orang yang kenal dan sering ketemu dengan korban Baik, Pak Asep ada yang mau ditanyakan mungkin terhadap Pak Iqbal? Sudah saat ini belum ya Silakan Bapak Ya, Pak Asep Silakan, Pak Silakan, Pak Mungkin ada yang ingin ditanyakan Kami memberikan waktu, memberikan ruang kepada Pak Asep Mungkin ada yang mengganjal begitu dalam diri Pak Asep Pak Asep tadi juga mengatakan Tidak atau belum diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa A ini adalah tersangka kasus pencabulan begitu Walaupun belum tersangka untuk kasus pembunuhan Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mengganjal dalam diri Pak Asep yang ingin ditanyakan Kami persilakan Yang saya tanyakan hanya ini Ya, selama ini Keseharian, dalam beberapa hari ini emang saya Membantu ya, pihak kepolisian Dalam hal Mencari informasi-informasi Seperti itu Jadi kalau untuk Pemberitahuan Si ini tersangka Ini tersangka Emang itu saat ini belum Oke Ya, kemungkinan juga hasil autopsi juga Emang pihak keluarga juga tidak Ini juga bukan memaksa untuk meminta Ini kan inti gunanya untuk penyelidikan Ya, kami serahkan semua kepada pihak kepolisian Jadi yang saya tanyakan Ya, sejauh Ya, mudah Sejauh mana Tersangka ini Orang-orang yang pelaku ini Akan segera ditemukan Seperti itu Oke, baik Pak Asep Mungkin sudah tidak sabar begitu ya dari pihak keluarga Butuh waktu berapa lama Pak Asep untuk Maksud kami Pak Iqbal untuk Membuktikan begitu ya dari kawan-kawan kepolisian Tersangka mungkin selain tersangka A Atau mungkin tersangka A adalah tersangka yang membunuh begitu Ya, inisial A ini merupakan tersangka pencabulan yang sudah ditetapkan kemarin Dengan korban yang lain ya Ya Kod punya lain Nah tetapi belum kami sepatkan sebagai tersangka Pembunuhan ananda PNF Dan kekerasan seksual ya Yang di dalam bus Ada beberapa hal yang harus kami matangkan dan dalami Nah yang tipik investigation Artinya kami tidak mau terbantahkan Maka dari itu Pola DNA yang sudah kami pelajari Dan kami dalami Lewat laboratorium polensi kepolisian Terus juga tadi ini saya ulangi lagi Kami terpaksa bahwa semua alibi, alat bukti Dan semua petunjuk yang mengarah kepada potensial suspek itu Sudah kami rangkum dan fokus malam ini Oke, baik Jadi ini kami akan gelar perkara untuk menentukan Ya, siapa tersangka pelaku keji ini Kapan gelar perkara dilakukan Pak Iqbal? Kenapa? Gelar perkara kapan akan dilakukan? Ya malam ini Malam ini juga? Malam ini juga Jadi mohon doa saja Tim bekerja Pak Aset juga tahu bahwa kita Bukan hanya melakukan Upaya pengungkapan dari hari-hari Tapi kita melakukan upaya-upaya kemanusiaan Pendampingan psikologi Pendampingan kesehatan Bahkan beberapa pejabat maupan psikologi juga berkumpul Dan lain-lain memberi semangat Untuk keluarga dan sekitarnya Jadi Ya Mohon doa saja bahwa kami Akan segera merampungkan Pengungkapan kasus ini Ya baik Pak Iqbal jangan ditutup terlebih dahulu Teleponnya Saya ke Mas Reza terlebih dahulu Mas Reza Apa yang Anda lihat dari kasus ini? Bahwa ini kasus yang mungkin berulang Begitu ya Yang terjadi terhadap anak-anak Seperti itu Pandangan Anda Mas Reza? Pertama ini tidak hanya menyokut masalah kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak Tapi berdasarkan pemberitaan di media yang coba saya simak Juga ada masalah narkoba disitu Nah kita bayangkan bahwa pengguna narkoba akan membentuk sebuah pertemanan yang sifatnya eksklusif Pengguna akan berteman dengan sesama pengguna Jadi kalau selama ini berseliwaran pertanyaan di masyarakat Termasuk di teman-teman kepolisian apakah pelakunya lebih dari satu Spekulasi itu akan barangkali bisa dijawab Kalau coba dicari tahu Siapa lagi pengguna narkoba di lingkungan yang sama Yang selama ini menjadi teman dari si A tersebut Itu yang pertama Terkait dengan kemungkinan pelaku lebih dari satu Yang kedua Saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi situasi Apalagi menebarkan ketakutan yang tidak semestinya Tetapi mengingat tadi kata Pak Iqbal bahwa A besar kemungkinan menggunakan modus grooming behavior Tidak menggunakan cara kekerasan Tapi bujuk rayu Maka sungguh-sungguh ada baiknya Seandainya setiap orang tua atau keluarga di lingkungan tersebut Juga memperhatikan perubahan perilaku pada anak mereka Memeriksa kondisi fisik anak mereka Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi korban Selain ananda tercinta tersebut Betapapun anak kita dalam kondisi sehat Anak kita setiap hari sekolah Tapi tidak ada salahnya Dengan melibatkan profesional kedokteran Kita pastikan kembali Apakah tubuh anak kita utuh Sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki Khususnya anak-anak di lingkungan tersebut Baik, kalau secara kasat mata Apa yang bisa dilihat oleh orang tua Terkait dengan perubahan sikap terhadap anak Selain melibatkan dari pihak kedokteran mungkin Memang penanda Bahwa anak kita sudah mengalami peristiwa traumatis Termasuk juga kekerasan seksual Itu beragam Dari yang semula makan teratur Menjadi kehilangan sederhana makan Dari yang semula suka bersosialisasi Berubah menjadi penyendiri Dari yang semula suka bermain Sekarang memilih untuk mengasingkan diri Dari yang semula berani ke kamar mandi sendiri Sekarang tidak berani ke kamar mandi Dari yang semula rajin ke sekolah Tidak lagi gemar ke sekolah Dari yang semula tidur nyenyak Saban malam Berubah menjadi mikro buruk Berlisah begitu setiap malam Semacam itu yang ekstrim macam itu Biasa menjadi penanda Tapi kesulitannya adalah Pemunculan tanda bahwa anak kita Sudah mengalami perlakuan tak senonol Itu tidak serta merta langsung muncul Sehingga disebut sebagai Delayed onset Pemunculan gejala yang tertunda Bisa sebulan Berbulan-bulan Bahkan masuk dalam hitungan tahun Nah semakin lama terdeteksi Itu akan semakin kompleks pula penanganan Ya baik Kita sesat lagi kita akan menanyakan Seperti apa sebenarnya peran dari negara Apakah memang negara juga Tidak turut hadir begitu Apakah memang undang-undang Tidak terlalu melindungi terhadap anak-anak Kita akan bahas lebih lanjut Pemirsa dengan dua orang narasumber kita Yang belum kita gali begitu ya Informasinya Sesat lagi tetaplah bersama kami Di Talk to iNews Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!